Allah khabar. Sebagian besar bangunan terbuat dari kayu, membuat api cepat menjalar, membakar bangunan milik pemerintah tersebut. Aku yang punya rumah, kadada di rumah. Sampai tahunnya kebakaran dari mana? Aku keluar. Pas keluar melihat harang, melihat rumah kutu di depan, separuh sudah menyala, hangus dari atas. Terus orang-orang yang di sana? Orang di situ kedadaan semuanya, ada anak kutu tidur, kami yang anakku habis melahir tujaya, masih bangun kami berdua. Habis itu, lalu kuciak-kuciak kayakku, sama menantu ku tolong-tolong gitu. Selang dua jam kemudian, petugas pemadam kebakaran kembali meluncur ke Jalan Manggis, Kelurahan Melayu, untuk memadamkan api di permukiman padat penduduk tersebut. Karena kebakaran berada di dalam gang yang sempit, membuat upaya pemadaman terhambat, akibat mobil damkar tidak bisa mendekati titik api. Kejadian pertama itu ada dua rumah yang terbakar, dan satu rumah terdampak, tapi itu cuma bagian dinding saja. Sedangkan untuk yang kedua, yang di sumur tua, itu kurang lebih empat rumah, tapi agak kesulitan kami untuk melakukan pendataan, mungkin nanti akan ada tim yang melakukan pendataan pada besok pagi. Pendalanya adalah persoalan dari masyarakat yang ingin menonton, ingin mengetahui, sehingga mengakibatkan jalur daripada mobil pemadam itu terhambat. Setelah melakukan penyemprotan dan pendinginan selama satu jam, petugas berhasil memadamkan api yang menghanguskan empat rumah semi-permanen tersebut. Untuk memastikan penyebab kebakaran di dua lokasi tersebut, polisi memeriksa saksi mata yang pertama kali melihat kebakaran terjadi. Dari Muara TW, Ririn Binti dan Deddy Isharyanto melaporkan.